yo what's up guys welcome back with me Oke jadi ini adalah video jawaban Q&A dari beberapa waktu yang lalu so mungkin langsung aja gua jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk ada ya lumayan banyak kayak ada beberapa pertanyaan dan bakalan gue jawabin satu-satu itu tapi sebelum gua jawabin ah di sini ada gua kemarin sharing sharing apa namanya Q&A nya itu di beberapa akun sosmed gua termasuk dari Instagram dari Facebook dan juga dari YouTube jadi bakalan gua bacain semuanya guys Oke jadi di sini sebelum kita menuju ke Instagram dan Youtubenya gua ada dua dua screenshot dulu ada dua screenshot yang pengen gua tunjukin itu sudah berupa pertanyaan dan gua ambil satu masing-masing satu pertanyaan aja Oke langsung aja kita mulai sebelumnya sorry kalau kameranya mungkin kurang jelas apa gimana karena ini menggunakan handphone satunya nih handphone yang biasa gua pakai buat merekod ini handphonenya eh iya yang biasa gua pakai lagi gua pakai buat bacain bacain komentar kalian eh bacain pertanyaan kalian jadi ini pakai handphone biasa buat merekodnya ini bukan luar biasa sih biasa juga Oke langsung aja pertanyaan pertama let's go langsung dari people safrudin Ali tantangan yang paling sulit untuk seorang youtubers dan cara mengatasinya kalau menurut gua tantangan yang paling sulit adalah konsistensi ketika kita upload video karena ini menjadi satu PR ya biasanya kita bikin video itu rajinnya di awal-awal aja setelah kita sudah mungkin sudah berjalan beberapa bulan akhirnya kita males jadi menurut gua itu adalah tantangan buat diri gue sendiri dan gue bakalan berusaha untuk bisa upload video paling gak itu seminggu sekali sudah ada videonya seperti itu guys jadi itu adalah tantangan yang paling sulit dan buat gua dan cara mengatasinya ya ya seperti itu cara mengatasinya ya gimana caranya supaya kita bisa tampil konsisten untuk upload video kalau menurut gua caranya ya menurut gua nggak ada caranya sih yang penting kita bisa konsisten aja dalam bikin dalam bikin dalam bikin video kayak gitu guys Oke langsung menuju ke pertanyaan kedua dari ya dari Cak Zai apa yang anda lakukan jika dapat penghasilan dari YouTube uangnya yang dapat pertama penghasilan jadi ini maksudnya adalah penghasilan pertama penghasilan pertama kita ketika kita mau mulai YouTube itu apa yang anda lakukan yang gue lakuin ya ini pertanyaan memang pas banget karena ini gua ngerecord tanggal 16 dan tanggal 21 gue udah nggak sabar mungkin tanggal 21 nanti karena tanggal 21 itu itu adalah gaji pertama gua dari YouTube dan apa yang bakalan gue lakuin tentu saja ya gua bakalan ya pasti bakalan infak bakalan sodako karena itu wajib terus ya belum seberapa sih ya cuman ya kita nggak nilai kita nggak melihat dari jumlahnya tapi kita melihat dari untuk apanya ah itu tadi sebagian gua infak gua sodako sebagian gua beliin sesuatu barang yang akan berguna mungkin gua kasih beberapa untuk ya gua kasih ke nyokap gua juga untuk mungkin beli beli apa ya beli gula beli susu beli beras mungkin kayak gitu guys jadi kita lakuin untuk hal-hal yang berguna dan ya udahlah seperti itulah pokoknya ya kurang lebih oke langsung itu aja dua pertanyaan screenshot ini dua pertanyaannya udah 4 menit hampir 5 menit setelah ini kita bakalan menuju ke Instagram gua oke kita langsung ini sudah di ini ya sudah di Instagram gua langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari firs firs terstey bunga ini gua yakin bukan nama asli ngaku ngaku kapan kawin anjay ini pertanyaan gak ada yang lebih berbobot apa kapan kawin kapan kapan lanjut lanjut dari irham mirfan follow ini malah orang gua suruh nanya malah lanjut-lanjut follow Bang promosiin channel gua yang bener aja lu oke dari akbar Haikal pertanyaannya adalah kalau mau meetup atau kopdar atau ketemuan ya ajak-ajak subscriber juga enggak ya pasti nanti Oh ya sedikit bocoran aja nih berhubungan dengan meetup mungkin nanti sekitar bulan depan sekitar tanggal 23 April itu gua bakal bakalan ngadain pertemuan atau meetup bersama youtubers-youtubers lainnya itu berspemula ya di sini yang harus di garis bye-bye bukan itu bersih yang sudah besar ya nanti kalau bisa ketemu ya syukur Alhamdulillah tapi di sini kita punya komunitas kita punya grup seperti yang sudah gua bilang sebelum-sebelumnya kita sudah punya grup WhatsApp dan itu isinya adalah youtubers-youtubers pemula guys youtubers-youtubers yang baru bikin yang baru merantau yang baru ya pokoknya barulah ya situ kita sudah ada grupnya dan kita akan melakukan meetup atau pertemuan tanggal 23 April Insyaallah berlokasikan di Monash Jakarta guys jadi bakalan seru pastinya nanti berlokasikan di Monash di Jakarta dan buat kalian yang pengen join grupnya sudah buat tulis di deskripsi linknya tapi sebelum kalian join coba kalian pikir-pikir dulu karena grup itu sehari akan menghasilkan ribuan chat jadi kalau handphone kalian tidak kuat atau memori-memori kalian low ya gua saranin ga usah join karena itu grup rame banget guys serius guys sekarang membernya sudah ada 150 terakhir itu 149 atau 150 150 orang yang berada di grup itu kalau di WhatsApp itu kan maksimal member 250 sekian kalau nggak salah nanti kalau sudah full mungkin kita bisa pindah ke lain atau ya itu dipikirin lah ya Oke lanjut kita ke Hendra Asalam Bang kenapa Instagram ku di blokir Hai emangnya gua yang punya Instagram apa dari Roryan Rizky Roryan Rizky Mas Angga bikin video game let's play get tricks dong sekali-sekali Oke jadi gua nggak main get tricks dan gua nggak tahu cara mainnya walaupun gua pernah main Monopoly tapi gua enggak pernah bermain get tricks dan gua nggak tahu caranya ajarin aja ya dari Hasan Arkan kenapa udah nggak mau futsal lagi atuh abang kali-kali masukin konten futsal di Youtubenya Oke jadi ini teman gua juga dan ya memang gua lagi jarang main futsal karena kesibukan kesibukan serius karena kesibukan Bang udah nikah belum dari Trigaiga thank you udah nanya ya profimang dari rovimang Bang pekerjaannya apa Bang pekerjaan gua pekerjaan gua adalah eh saya gua jualan online kayak gitu ya jualan online lebih jelasnya mungkin next next time atau kapan-kapan jualan gua jelasin aja dari mcahyo Bang hebang lagi enggak kembang lagi dari mcahyo biar rame lagi gimana lanjut oh oh ini sorry yang atasnya ya kok Indonesia seribu kok Indonesia 1945 jadi sepi ini adalah klan CoC guys kalian pasti tahu game CoC jadi dulu tuh gua main CoC udah hampir dua tahun dan ini ini adalah salah satu teman gua dan memang gua udah gak main lagi udah bener-bener gak main lagi dan gua enggak tahu nasib klannya itu gimana Indonesia 1945 itu adalah klan gua dan gua enggak tahu nasibnya gimana dari Maulana Aji Fang Fang ini maksudnya Bang Bang Fang udah 2000 subscriber aja Bang udah 2000 subscriber aja Bang ya thank you udah 2000 subscriber gua juga gak nyangka udah 2000 subscriber bahkan ini udah 2200 kongret sih ya Fang pertanyaannya cuma satu Fang kapan nikah Fang jomblo mulu keburuk arahan gua nggak jomblo cuman belum nikah dari Intan Bang punya cewek yang disukai enggak siapa namanya next piscok beku udah dapet penghasilan berapa Bang dari YouTube dapat subscriber 2000 dari berapa lama soal penghasilan gua nggak bisa jelasin sekarang gua nggak bisa jelasin sekarang dapat subscribe 2000 dari berapa lama gue bikin YouTube itu Juni 2016 dan sebenarnya bikin lama itu proses dari 1-500 subscriber itu lama banget naiknya tapi dari 500-1000 itu udah mulai udah mulai lumayan cepat dan kalau kalian pengen tahu dari 1000 subscriber pun apa dari 1000 ke 2000 subscriber itu gua membutuhkan waktu satu bulan ya dari 1000 ke 2000 itu satu bulan guys dari Herus santos Junior Bang pilih uang apa pilih temen wkwkwk anjay gua pilih uang bu doang matah dari albrebet Bang ini pertanyaan super dari Raja Kong pilih mainin atau dimainin shit pilih mainin apa dimainin ini dalam hal apa ya dalam hal apa dulu nih dimainin atau dimainin kalau dalam hal game dalam hal game sebenarnya gua sebenarnya gua tahu ini maksudnya apa cuman ya gua pelesetin aja ya ini gua gua lariin ke game aja jadi kalau untuk game dimainin atau dimainin ya mendingan mainin sendiri kacau ini pertanyaan dari Marduk Aditya kapan mau collab sama gua ayo Bro kapan bro lu siapnya kapan gua mah eh siap mudah-mudahan dari Acit Pratama seberapa penting subscriber buat lubang lebih penting pacar atau YouTube anjay eh seberapa penting subscriber itu adalah numero uno guys kalian para subscriber subscriber gua adalah nomor satu buat gua karena tanpa kalian ya gua nggak akan bikin video tanpa kalian gua bakalan males tanpa kalian gua nggak bakalan upload video karena kalian adalah motivasi utama kayak gitu ya terus apa tadi lebih penting pacar atau YouTube dua-duanya penting Hai dua-duanya penting satu juta subscriber mau ngapain ente Bang masih lama satu juta masih lama 10.000 aja belum ya mudah-mudahan bisa cepet ya siapa tahu kan mungkin tahun depan udah satu juta eh mungkin enggak sih mau ngapain satu juta subscriber gua mau Hai gua mau botak Hai buat eh ya udah deh ya udah botak udah botak 1 juta tapi ya dari 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 Mirza terus dari remaputra 21 Bang kapan-kapan adain pertemuan juga buat youtuber sebiar seru ya Bro kita sudah mau rencana mau ngadain pertemuan untuk youtubers-youtubers awal ya utupers-youtubers pemula nanti tanggal 23 April di monas lanjut dari gd-surya92 Bro kerjaanmu apa sih Kenapa bisa jadi tubers kerjaan gua tadi udah gua jawab dan kenapa bisa jadi youtuber itu adalah salah satu hobi gua yang berawal dari blog jadi gua tuh suka banget ngeblok pada tahun 2009 tubuh aktif di dunia blog dan makanya dari situ gua lari ke YouTube oke dari arif nurdiansa mzr lu kapan nikah ya tadi tadi udah gua jawab kapan-kapan dari MH Maulana Om aku mau makan tapi lapar gimana dong guys kalian yang jawab oke dari Andre Wadafak Andre Wadafak Wadafak ini nama macam apa sih Bang lu kalau bikin video kenapa sering di dalam mobil sekarang ya karena gua lebih banyak di luar enggak juga sih ya karena waktunya itu enakan lagi pas lagi jalan gini bikin videonya kalau lagi di rumah tuh berisik guys Hai makanya gua kalau roomtour bingung gue nanti mau menunjukin apaan Hai Bang lu punya Bokin nggak Marduk Aditya nih pas nanti dia udah nanya udah si Marduk deh anjay dia nanya dua kali punya bro gue nggak jomblo bro emangnya lu jomblo Oke ini adalah pertanyaan dari Instagram dan kita akan menuju ke YouTube oke oke guys ini sudah di komentar yang masuk dari YouTube langsung aja Hai dari Jimini film kapan nikah dari Jackie Tanjung kapan nikah ya itu pertanyaan yang semua orang sudah tanya dari reihan aja HP Oppo Ani kenapa nggak bisa dirot ya ini pertanyaan serius amat dari Yudhis Tira Prabu subbek Bang dari Junia Mardani subbek Bang oke ya 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 dari Surya Akirin ini ngedite nge-nya pakai PC atau pakai HP Bang Oke jadi gua ngedite pakai handphone dari youtubers amatir Hai aneh Reza abid kedua channel aneh ngomong apa sih dari Cici sirup baca nih apanya kuat takut buat akun kuat sia-sia doang masuk pertanyaan kemarin Oke skip dari Aldian Firth Pak pakai kamera apa Bang dan kalau boleh tahu udah dapat berapa dari Google Adsense gue pakai kamera handphone ini kalau biasa buat nge-record pakai handphone kalau dapet berapa dari Google Adsense Oke gua nggak bisa jawab dari Muhammad Nur Bang lu mandi berapa kali sehari super sekali pertanyaan tanyaannya super sekali gua mandi Hai kadang-kadang dua kali ya kadang-kadang berarti biasanya tiga kali lanjut dari trafkias gaming gimana cara cara road HP ya HP NT apa dari brilliant phone Bang penghasilan YouTube berapa Bang perbulan and buat video daftar AdSense fullnya Bang Oke penghasilan belum tahu beberapa belum sejawab dan buat video daftar AdSense ya kapan-kapan dibuat dari Bayu Andri Bang pacarnya mana aku nggak pernah ada cek vlog ya gua nggak suka mengumbar-ngumbar urusan pribadi ke ke ini ya dipublishkan nggak suka buat begitu jadi udah urusan urusan pribadi urusan pribadi aja oke dari Maura Kanaya selamat ya Kak Angga sudah mencapai 2000 subscriber pertanyaan untuk Kangga satu apa makanan kesukaan Kangga gua suka yang berbau mie sih kayak mie ayam terus kayak eh apa lagi mie ayam terus gue suka omlet ya gua suka omlet terus gua suka semua makanan gua suka cuman kalau dipilih mana yang suka ya pokoknya ini lah mie lah mie gua suka dari sip BS Haris tuk sementara nggak mau nanya apa-apa dulu Bang cuma mau like sun sama kasih tahu aja kalau iklannya dah aneh tonton sampai habis kalau nggak percaya ntar aneh kirim SS di grup ya ya gua percaya thank you udah nonton iklannya dan buat kalian yang masuk ke channel gua terus kalian ketemu iklan jangan di skip ya karena itu salah satu sumber penghasilan gua guys dari iklan jadi kalian tonton aja iklannya sampai selesai Oke kalau perlu iklannya kalian klik kayak gitu itu sebagai apresiasi kalian ke gua ya oke lanjut dari nwahyuni subscriber abang murni atau abang ngemis subscriber ya awal-awal gua bikin channel pasti ngemis serius karena kita nggak bisa dong tanpa kita ngemis terus tiba-tiba subscribe datang jadi awal bikin channel ya pasti gua minta-minta lah bahkan ngancam temen-temen gua supaya subscribe gua serius gua ngancam temen-temen gua untuk subscribe gua guys tapi kalau udah banyak subscribernya udah minimal 1000 ya gua nggak usah ngemis-ngemis itu udah datang sendiri terus dari yul frat nata lol 2000 sub makai Q&A so what gitu loh emangnya ada yang salah dari iki di cah cilacap gue mau tanya bang menurut lo gimana Oh ini curhat dia guys gue mau tanya Bang menurut lu gimana sih kalau ada orang cuman manfaatin kita doang atau cuman lagi butuh deketin gue nggak butuh dia atau cuman lagi butuh deketin gua nggak butuh dia nggak tahu kemana menurut gimana jadi dia curhat banget kalau gimana sih ini grup berisik amat gimana sih kalau ada orang yang cuman manfaatin kita dia datang kalau masih lagi butuh guys tapi kalau pasti dia lagi nggak butuh dia pergi itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab itu adalah bukan temen guys itu mendingan lu jauhin aja orang kayak gitu karena teman atau sahabat bedakan teman dan sahabat ya biasanya kalau temen itu ya cuma sekedar temen tapi kalau sahabat ini yang benar-benar sahabat ini yang benar-benar peduli sama kita tapi kalau ada orang yang benar-benar kayak gitu mendingan menurut gue jauhin deh karena orang kayak gitu nggak pantas buat teman kita nggak pantas jadi jangankan teman jadi sahabat itu bener-bener nggak pantas mendingan jauh-jauhin jadi buat kalian nih yang pengen berteman atau yang mencari teman atau mencari sahabat itu kalau bisa jangan kita itu istilah itu deket sama satu orang ketika kita lagi butuh aja tapi kalau emang kita kita emang kita istilahnya ya lagi dalam keadaan biasa ya kita deketin dia juga namanya sahabat kayak gitu itu guys ini bakalan panjang kalau gue jelasin Oke itu adalah pertanyaan terakhir ya dari Ikih Cahcilacap dan thank you banget guys buat kalian yang sudah mau bertanya dan ya pokoknya gue ngucapin banyak terima kasih kepada kalian semua khususnya subscriber subs 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 khususnya buat para subscriber gua gua ngucapin terima kasih kepada kalian semua sudah rela untuk ngeklik tombol subscribe dan yang buat belum sekarang gue tungguin kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah karena itu gratis nggak dipungut biaya se-persep pun se-persep pun se-persep persen se-persep wafak nggak jadi nggak jadi ngomong susah jadi nggak dipungut biaya sama sekali guys kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah oke dan mungkin itu aja jawaban Q&A dari kalian kayaknya videonya bakalan panjang tapi tonton aja videonya dari awal sampai selesai ya dan sebenernya gue telat ngomong kayak gini karena ya siapa tahu kalian baru nonton 2me itu udah di skip udah nggak nonton lagi karena ini gue ngomong kayak gini bakalan muncul aja di akhir karena ini endingnya oke nggak apa-apa lah sekali lagi gue mau ucapin thank you buat kalian semua dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa di like di share di komen dan juga di subscribe thank you bye-bye oke jadi apa pertanyaannya abang setelah nikah mau kos apa rumah sendiri gira-gira aman oke sekarang giliran anda apa pertanyaannya surat jamaah Quran yang sebagai hatinya Quran itu surat ayat berapa oke kamu pertanyaannya apa Bang pisang itu buah bukan oke kamu pertanyaannya apa Bang pilih-pilih harta atau takhta usadabra oke sekarang giliran kamu mau nanya apa Bang kenapa bola bentuknya bulat saya sementeran oke Terima kasih.